Halo pecinta film horror gimana kabarnya semoga kita semua dalam keadaan sehat mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini dan buat yang baru pertama kali berkunjung mimin ucapkan selamat bergabung muntah pada kesempatan kali ini Removie akan mendongengkan sebuah film horror misteri berjudul The Plague yang rilis tahun 2006 Oke langsung saja so kita buka pintu teaternya Konon suatu pagi seorang pria bernama David mencoba untuk membangunkan anaknya yang masih tertidur pulas namun dia begitu tersentak tatkala mendapati mulut sang anak yang bernama Eric ini berbusa dengan mata yang terbelalang untuk itu dia segera membawa Eric rumah sakit tapi di rumah rumah sakit dia mendapatkan pemandangan yang cukup mengherankan lantaran sejumlah orang tua juga sedang menggendong anak-anak mereka dengan kondisi yang sama seperti Eric ketika melihat seorang perawat bernama Jin maka David mencoba menanyakan hal yang terjadi sayang Jin belum bisa menjelaskan apa-apa dan hanya meminta David menunggu pada waktu yang sama di TV berita mengabarkan bahwa semua anak di bawah umur 9 tahun di seluruh dunia mengalami ketotonik parah dan tidak dapat berkomunikasi sedangkan penyebabnya masih misterius sejurus kemudian tiba-tiba Eric mengalami kejang-kejang dimana hal yang sama juga terjadi pada anak-anak lainnya kejadian ini sontak membuat para orang tua semakin panik hingga secara mengejutkan pupil mata anak-anak tersebut terbalik 10 tahun kemudian terlihat seorang pria berjalan menyusuri kota yang sangat sepi hingga sampai di rumah David yang sempat terdiam menatap dia ternyata pria bernama Tom ini adalah adik dari David kedatangan Tom yaitu untuk memperbaiki hubungan dengan mantan istrinya serta mencari tempat tinggal sementara dari situ David menunjukkan kepada Tom kondisi Eric yang sudah dewasa namun masih mengalami ketotonik jadi selama 10 tahun David hanya bisa menyuapi Eric yang tidak juga siuman beralih ke lapangan basket sebuah SMA yang dijadikan tempat perawatan Jin dan para perawat pun hanya bisa merawat pemuda-pemuda seusia Eric yang juga mengalami hal serupa pada malam hari sesampainya di rumah Jin melihat Tom yang sedang menunggu di teras tapi merasa sudah bercerai Jin langsung meninggalkan Tom tanpa mau mendengarkan penjelasan apa-apa sementara itu di lapangan basket para perawat sibuk mengikat pasien-pasien mereka dan tepat di saat waktu menunjukkan pukul 10 malam secara serentak para pasien mengalami kejang-kejang hal yang sama juga terjadi pada Eric melihat David berusaha menahan Eric maka dengan cepat Tom membantu dia hingga akhirnya Eric menjadi tenang dan kembali dalam kondisi katatonik lantas David menjelaskan fenomena ini terjadi dua kali sehari dan menurutnya semakin lama tenaga Eric semakin besar selanjutnya Tom pergi ke kantor serif untuk melaporkan diri jadi ceritanya Tom baru saja bebas bersyarat dari penjara sehingga harus melaporkan diri sebanyak dua kali sebulan disini sang serif bernama Cole menunjukkan dua orang pemuda berusia 19 tahun yang terciduk akibat membobol rumah orang dengan melihat kedua pemuda ini berarti 10 tahun yang lalu anak-anak berusia 9 tahun tidak mengalami katatonik dalam perjalanan pulang Tom bertemu dengan mantan kakak iparnya yang bernama Sam disini Sam bertanya kenapa Tom harus mengorbankan pernikahannya dengan Jean demi perkelahian di sebuah bar yang akhirnya menewaskan beberapa orang tapi Tom berkata penjelasan apapun tidak akan membangkitkan orang yang sudah dia habisi beberapa waktu berselang ketika seorang perawat memasuki lapangan basket dia begitu tersentak mendapati para pemuda tiba-tiba berdiri dan melepaskan infus mereka malang saat akan memberitahukan hal itu kepada yang lain secara mengejutkan seorang pemuda menyerang dia pada waktu yang sama di rumah Tom yang mendengar teriakan dari lantai atas bergegas naik di atas Tom merasa heran melihat kamar Eric sudah kosong namun menakala mendatangi kamar David dia menemukan tubuh David sudah dalam kondisi mengenaskan bersama dengan itu Eric muncul menyerang dia tidak lama kemudian tiba-tiba Sam datang menyerang Eric dan tidak sengaja mendorong dia keluar dari jendela lalu dengan panik Sam menceritakan bahwa dari radio dia mendengar berita kalau semua pemuda telah bangun serta melakukan kekerasan terhadap orang-orang dewasa tanpa alasan yang jelas sehingga sebenarnya dia memutuskan ke tempat itu untuk mengajak Tom mendatangi Jin yang sedang bertugas mendengarnya sontak Tom segera bersiap-siap malang di luar tanpa diduga Sam diserang lagi oleh Eric hanya saja tiba-tiba Eric muntah dan langsung tumbang alhasil mereka bergegas berangkat menuju SMA sampai di gedung SMA yang terlihat sudah sangat sunyi ini mereka menemukan tubuh seorang perawat dalam kondisi mengenaskan setelah mengambil kunci dari saku sang perawat dengan perasaan was-was mereka mencoba menyusuri bangunan tersebut sayang mereka mendapatkan serangan dari dua orang pemuda tapi tiba-tiba datang lagi seorang pemuda yang menyerang pemuda lainnya ternyata pemuda ini adalah orang yang dilihat oleh Tom di kantor serif lantas mereka memerintahkan Tom dan Sam segera pergi dalam perjalanan Tom dan Sam mendengar langkah kaki dari berbagai arah untuk itu Tom mengajak Sam bersembunyi di sebuah ruangan rupanya di ruangan itu terdapat sejumlah perawat yang juga bersembunyi di antara mereka ada pula seorang dokter bernama Jenkins yang mengalami luka dalam akibat serangan para pemuda mendengar perawat bernama Hansen mengatakan Jin sedang mengambil suplai melalui saluran udara maka Tom meminta Sam untuk menjaga orang-orang di sana sementara dia mencari Jin sekepergian Tom Sam melihat beberapa pemuda berkumpul di lapangan tapi tiba-tiba pemuda-pemuda itu secara serentak menoleh ke arah dia sesaat kemudian Hansen memberitahu kalau dokter Jenkins telah pergi untuk selamanya lalu setelah memandangi saluran pembuangan Sam memiliki rencana untuk mengeluarkan mereka dari sana dengan bantuan kain yang dia ikat sementara itu kelompok pemuda tadi mulai bergerak mendatangi ruangan mereka melihat pintu yang akan didobrak maka Sam memerintahkan mereka bergegas turun ketika Sam masih dalam usaha turun seorang perawat yang sudah terlebih dahulu turun begitu terkejut melihat sekelompok pemuda yang ada di sana bersama dengan itu terdengarlah teriakan dari para perawat di bawah mendapati sebuah tangan mencoba naik maka Sam segera kembali ke atas dan berusaha melepaskan ikatan kain namun ternyata yang naik adalah Hansen sayang tali sudah terlanjur dia lepas sehingga Hansen terjun bebas belum lagi merasa tenang Sam melihat seorang pemuda yang memegangi kepala dokter Jenkins beralih pada Tom di dalam saluran udara dia mendengar sebuah suara dan begitu menoleh secara mengejutkan sesosok pemuda pucat muncul di hadapannya beruntung di waktu yang tepat Jin datang memius pemuda tersebut kemudian mereka bergegas keluar dari saluran udara di sebuah lorong mereka sempat terkejut dengan kemunculan Sam yang berlumuran darah ketika menuju jalan keluar sepasang pemuda yang sebelumnya dilihat oleh Tom memanggil mereka disini pemuda bernama Gib menjelaskan bahwa para pemuda terinfeksi belum menyadari kalau mereka berdua berbeda tapi dia yakin mereka akan segera tahu sehingga meminta ikut kendati sang kekasih yang bernama Claire bersikeras menolak sayang lagi-lagi mereka dikejutkan oleh kemunculan Cole yang langsung menodong menyadari mereka bukan para pemuda maka Cole mengajak mereka bergegas keluar sialnya tiba-tiba seorang pria mengancam Claire lantaran mengira dia termasuk pemuda terinfeksi parahnya lagi meski Claire bisa mengucapkan namanya pria ini tetap menyerang sehingga terpaksa Tom mendorong dia tepat kehadapan para pemuda yang berdatangan melihat pemuda-pemuda itu menyerang pria tadi maka mereka berhamburan kabur namun Claire tetap memutuskan bergabung dengan para pemuda begitu sampai di luar mereka langsung menahan pintu akibat perhatian tertuju pada pintu maka tanpa disadari seorang pemuda menyerang istri Cole bernama Nora yang menunggu di mobil melihat itu sontak rekan Cole yang bernama Nathan mencoba menolong tapi timah panas yang dia lepaskan tidak berpengaruh apa-apa setelah berhasil mengunci pintu mereka segera menolong Nora dan Nathan sedangkan Sam yang berusaha mencapai mobil juga mendapatkan serangan yang menyebabkan kakinya patah beruntung tatkala gadis terinfeksi ini akan menghabisi dia dengan cepat Jin menolong dan tanpa ampun menghajar gadis tersebut bersama dengan itu para pemuda berhasil mendobrak pintu sehingga terpaksa mereka bergegas pergi menggunakan mobil Cole di sebuah gereja Tom memutuskan untuk memeriksa gereja tersebut sementara Jin mencoba mengubati Sam akibat luka yang dialami cukup parah maka Jin harus membius dia melihat hal ini Cole berkata ada sebuah markas angkatan udara berjarak 64 km dari tempat itu yang bisa mereka tuju beralih pada Tom dalam penuluh surang tiba-tiba dia mendengar suara lalu secara mengejutkan dari belakang Tom seorang gadis muncul dan menghajar dia mendengar suara gaduh mereka bergegas mencari namun disana mereka mendapati Tom yang sedang menahan gadis bernama Alexis yang ternyata anak dari Cole melihat sang anak mereka ikat tentu saja Nora langsung berontak memaksa untuk melepaskan Alexis tapi Cole menahan seraya berkata Alexis sangat berbahaya beberapa waktu berselang Nathan memberi tahu kalau sekelompok anak muda tengah mengeroyok seorang pria yang merupakan pendeta di gereja itu oleh karenanya Tom berniat menyelamatkan dia sementara itu rupanya Claire berada diantara diantara para pemuda lantas mereka meletakkan pria bernama Jim ini ke aspal lalu datang lagi seorang anak yang memegangi wajah Jim dimana Jim sempat berkata dia tidak siap setelah leher Jim dia lipat para pemuda secara perlahan mulai menjauh alhasil Tom dan Cole hanya mendapati tubuh Jim yang sudah tidak bernyawa kemudian di dalam Kip meminta Tom membaca buku dairi milik Jim yang dia temukan tulisan terakhir dari Jim berbunyi semalam aku bermimpi ditidurkan oleh anak-anak mereka berbisik di telingaku dengan kata yang familiar kerajaan surga sudah dekat dan jika seseorang menyerahkan jiwanya ke salah satu dari mereka maka dia akan membebaskan mereka semua dari perbudakan tidak berselang lama Nora menemui Alexis melihat Alexis yang memberikan respon ketika namanya dipanggil Nora mencoba mendekat dan langsung membuka ikatan tangan Alexis nah sebersamaan dengan itu Alexis menyerang sang ibu menyadari Nora tidak ada di sisinya maka Cole segera mencari baru saja Cole tersentak menemukan tubuh Nora dia lebih terkejut melihat Alexis yang berdiri tidak jauh dari situ dan ketika Alexis berniat menyerang terpaksa Cole harus menghabisi dia mendengar suara tembakan rekan yang lain pun berdatangan sayang Cole langsung mengakhiri hidupnya di hadapan mereka keesokan pagi Claire pulang ke rumah untuk mencari sang ibu malang dia hanya mendapati ibunya yang sudah tidak bernyawa beralih pada kelompok Tom setelah memastikan situasi aman dia mengajak mereka menuju ke mobil namun saat menemukan sebuah alat mobil yang tergeletak tiba-tiba Tom memerintahkan mereka segera kembali ke dalam rupanya mobil yang lain juga telah dirusak oleh para pemuda akibat hal ini rencana pergi menuju markas angkatan udara terpaksa ditunda untuk itu Tom mengajak Jin dan Kip memeriksa mobil milik David yang dia pikir terparkir di garasi sekepergian mereka Sam melihat sekelebat bayangan melintas di luar jendela sejurus kemudian terdengarlah suara gaduh sehingga mereka bersiap-siap benar saja tiba-tiba para pemuda berhamburan masuk di tempat berbeda kelompok Tom berhasil menemukan mobil David oleh karenanya Tom meminta Kip mencarikan kunci mobil tersebut di rumah sedangkan mereka memasang penutup belakang mobil sayang seorang gadis muncul menodong mereka tapi bersama dengan itu sang gadis dihabisi oleh Claire Claire menjelaskan bahwa sekitar satu jam yang lalu semua pemuda sudah memiliki senjata mendengar itu Tom segera mengajak mereka kembali ke gereja namun sampai di sana mereka mendapati Sam dan Nathan sudah tergeletak tidak bernyawa selesai bergabung atas kepergian sang kakak Jin mengajak mereka berangkat dalam perjalanan tiba-tiba mereka diberondong oleh dua orang pemuda dari jembatan yang di barikade merasa sangat kesal maka Jin langsung menghabisi keduanya dari kejadian ini Jin menolak pergi dan berencana mencari senjata terlebih dahulu di kantor serif agar bisa bertahan dari serangan para pemuda dan tidak peduli dengan larangan dari Tom melihat itu Claire memutuskan mengikuti Jin sedangkan Kip yang tidak ingin kehilangan Claire lagi terpaksa mengejar dia sementara Tom mulai berpikir apakah melanjutkan perjalanan seorang diri atau kembali mendapatkan Jin di kantor serif yang sedang direnovasi secara perlahan mereka mulai mencari melihat pergerakan di ruang senjata mereka segera menghindar disini Claire memutuskan untuk mencoba menyamar agar bisa mendapatkan senjata sebenarnya Kip menolak rencana tersebut tapi Claire berkata dia tidak memerlukan izin dari Kip begitu masuk ke ruang senjata Claire langsung mengumpulkan senjata seolah membantu mereka merasa memiliki kesempatan Claire menyembunyikan sebuah senjata sayang kedua pemuda menyadari hal tersebut lalu terdengarlah suara tembakan sehingga Kip bergegas pergi sampai disana Kip mendapati Claire yang terduduk dengan luka tembak di perut bersama dengan itu seorang pemuda menyerang Kip tapi berhasil dihabisi naas seorang lagi menembak Kip dari belakang namun dengan cepat dihabisi oleh Claire tidak lama kemudian Tom sampai di tempat itu dan menemukan tubuh Kip serta Claire yang tergeletak berdampingan lantas tiba-tiba Jin menyerang Tom lantaran mengira dia adalah salah satu dari pemuda dari situ Tom mengajak Jin bergegas pergi malang di tengah perjalanan mereka dikepung oleh sekelompok pemuda dalam keadaan ini Tom meminta Jin duduk dan memejamkan mata selanjutnya Tom meminta Jin mengingat masa-masa dimana dia merasa aman dan berjanji akan selalu bersama setelah menyelipkan lembaran dairi milik Jim ke tangan Jin Tom berdiri menghadap para pemuda dan anak-anak yang mengelilingi mereka percaya dengan isi tulisan Jim maka Tom berkata dia siap mendengarnya seorang anak yang berdiri di hadapan Tom langsung memegang wajahnya bersama dengan itu Jin merasakan hembusan angin dimana saat dia membuka mata pemuda-pemuda tadi telah hilang begitu pun dengan Tom beberapa waktu berlalu Jin yang tidur di beranda rumahnya terbangun akibat secari kertas dari Tom yang dia pangkut terbang di tiup angin saat diambil Jin melihat para pemuda yang sudah berdiri di hadapannya termasuk anak yang memegang wajah Tom cukup lama bertatap-tatapan akhirnya dengan tenang Jin melangkah masuk ke dalam rumah dan membiarkan pintu terbuka disitu terlihat buku milik Tom ada di saku sang anak sampai disini kita akan memiliki persepsi berbeda tapi dari sudut pandang mimin pengorbanan Tom berhasil menyelamatkan Jin dan membebaskan para pemuda dari perbudakan wabah aneh tersebut dimana sekarang mereka berbondong-bondong mendatangi Jin yang dianggap sebagai figur seorang ibu bagi mereka yang telah kehilangan orang tuanya masing-masing oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami semoga terhibur dan sehat selalu mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami selamat menikmati selamat menikmati